Kata Nabi SAW, Aadwa, tidak ada penyakit menular. Apa maksudnya? Maksudnya, tidak ada penyakit menular yang bisa menular dengan sendirinya. Semuanya pasti dengan izin Allah SWT. Jangan sampai seorang menyangka penularan tersebut terjadi dengan sendirinya. Maka Nabi ingin jelaskan bahawasanya semua dengan takdir Allah. Bahkan berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan yang lainnya, dari seorang ke orang lainnya, maka itu adalah dengan izin Allah SWT. Walaikian datang seorang Arab badui, dia tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, ini tadi ada satu ontak kena penyakit jarab, yaitu penyakit gatal-gatal, ditaruh di kandang semuanya kena penyakit jarab. Sehingga dia meyakini gara-gara inilah, berpindah penyakit menimpa yang lainnya. Maka Nabi menjelaskan bahawasanya benar, sebabnya ini, tetapi bukan dia yang menentukan pindahnya penyakit. Maka Nabi membantah ini mengatakan, kalau gitu siapa yang membuat ontak yang pertama ini sakit? Kalau memang penyakit tersebut muncul karena penularan, terus yang pertama dia muncul, siapa yang kasih tular? Tidak ada. Yang membuat ontak pertama ini sakit siapa? Allah SWT. Maka demikian juga ontak kedua, ontak ketiga, semua yang bikin dia sakit ini juga adalah Allah. Tetapi Allah membuat mereka sakit dengan proses penularan. Maksudnya, jangan sampai meyakini bahwasannya, ya, apa namanya, murni gara-gara penularan. Tapi penularan tersebut hanyalah sebab yang menentukan seorang sakit atau tidak siapa? Allah SWT. Karena dalam hadis-hadis yang lain, Nabi menyuruh kita untuk menempuh sebab agar tidak tertular. Seperti kata Nabi SAW, kata Nabi SAW, jauhilah engkau dari orang yang terkena kusta atau lepra, sebagaimana engkau lari dari kejaran singa. Jadi, Nabi suruh, kalau ada orang yang terkena penyakit lepra, kusta dan itu menular, jangan dekat-dekat dia. Tapi kalau seandainya kau dekat, kemudian berpindah, jangan, ya sudah, itu sudah takdir apa? Allah SWT. Allah yang menyediakan kau sakit. Betapa banyak orang kena orang lepra, dia tidak terkena. Ada orang yang terkena dekat dengan orang lepra, kena penyakit lepra. Ada orang dekat orang lepra, tidak terkena penyakit lepra. Betapa banyak orang kena flu, sekitarnya terkena. Dan ada orang dekat orang flu, istrinya kena flu, dia tidak. Itu menunjukkan semuanya yang menentukan siapa? Allah SWT. Demikian juga, Nabi SAW mengatakan, لا يُرِدُ مُمْرِضُنْ أَلَمُسِهِ Jangan ada hewan yang sakit, dibawa kepada hewan-hewan yang sehat. Atau jangan orang sakit, mendekati orang yang sehat. Kalau itu menular. Hati-hati. Demikian juga, Nabi SAW mengatakan tentang ta'un. Kalau ada penyakit wabah, maka Nabi mengatakan, jika salah seorang dari kalian mendengar tentang wabah, di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Aturannya ada. Kalau satu kekota kena wabah, jangan dari luar, jangan datang, yang dari dalam, jangan keluar. Tidak lain apa, karena memang wabah bisa menular. Tetapi Nabi ingatkan bahawasnya penularan itu semuanya terjadi dengan izin siapa? Allah SWT. Ini yang Nabi ingin hilangkan dari akidah orang jahiliyah, seakan-akan bahawasnya tertular itu menular dengan sendirinya, tanpa izin Allah SWT. Maka Nabi bantah, la'adwa. Bahawasnya penularan tersebut pun, karena izin siapa? Allah SWT. Allah SWT.